Selamat pagi dan shalom, berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Selasa 8 Oktober 2024. Mari Bapak Ibu sebelum kita berkarya lebih lanjut, kita tunduk kepala, kita berdoa. Puji syukur padamu ya Allah atas hari baru yang engkau berikan. Sebelum kami mulai segala kegiatan kami hari ini, kami mohon Tuhan melayakkan kami dengan membaca dan merenungkan firmanmu. Namun sebelum itu, kami mohon Tuhan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam keampunan Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari Kitab Ibrani, Pasal 11 ayat 29 sampai Pasal 12 ayatnya yang kedua. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena iman, maka mereka telah melintasi laut merah, sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi tujuh hari lamanya. Karena iman, maka Rahab perempuan Sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang Durhaka. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Deon, Barak, Simpson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi. Yang karena iman, telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang patut, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dasyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan antara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan. Tetapi, orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diecik dan diderah, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing. Sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagikan awan yang menggelingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangnya kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin. Dari firman Tuhan yang sudah sama-sama kita dengar, diberikan suatu tema yaitu Iman Mesti Berdampak. Sipatu den buwana tu kapatonganan. Salah satu ajaran protestan yang terkenal adalah perbuatan tidak menyelamatkan. Berdasarkan pada Roma 3 dan 4. Ajaran itu amat populer. Terutama melalui semboyan protestan yang menyatakan bahwa keselamatan dan pembenaran hanya oleh anugrah atau sholah gracia dan hanya oleh iman atau sholah fide. Akan tetapi, ajaran tersebut mendorong kita tidak mengabaikan perbuatan. Malahan perbuatan baik menjadi kesatuan dengan ajaran dibenarkan karena iman. Bacaan ini menyaksikan dampak iman yang benar terhadap kehidupan orang percaya. Bukti-bukti dari para saksi iman sejak perjanjian lama dipaparkan sedemikian rupa. Bertindak dalam iman, memampukan mereka bertindak dalam merancangan Allah, dan bertahan dalam penderitaan. Penolakan dunia rupanya tidak membuat iman mereka menjadi tawar karena mereka telah menemukan tempat terbaik di hadapan Allah. Para saksi iman dalam pasal 12 ayat 1 menjadi dasar menanggalkan semua beban dan dosa serta tekun dalam iman. Sementara pasal 12 ayat 2 berbicara tentang perlombaan iman yang tertuju kepada Kristus. Sebagaimana yang dilakukan oleh Kristus, salib yang dipikul berganti sukacita di hadapan tahta Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ibarat dua sisi mata uang, beriman secara benar harusnya berdampak pada pola hidup orang percaya. Komitmen hidup periman rupanya bukanlah sesuatu yang abstrak dan tersembunyi. Di tengah kerentanan manusia terhadap tantangan dan godaan, iman yang benar nyata dalam konsistensi hidup dan perbuatannya benar. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, iman itu hakikatnya mati. Yaakobus 2 ayat yang ke-17 Bacaan kita hari ini menegaskan bahwa respon terbaik kita adalah tidak tinggal dalam kubangan dosa dan kena berlomba dengan tekun dalam perlombaan iman dan melakukan semua itu dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak atas firmanmu yang hidup yang mengingatkan kami untuk bertindak dan berkarya hanya untuk kemuliaan namamu. Kiranya Tuhan masuk ke dalam hati kami dan memakai hidup kami. Berkati juga Tuhan, hamba-hamba pekerja gerejamu, ibu pendeta, penuh tua, diaken, T.U. Koster, guru sekolah minggu, dan para pengurus OIG lainnya. Berikan roh hikmat dan kebijaksanaan agar boleh berkarya sesuai seturut kehendakmu. Inilah doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat berkarya menjalani hari yang menggerah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih telah menonton.